Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi bersama saya Tera Di acara podcast kita seru kali ini Dan saya sedang bersama dengan A.A. Gibran Dengar-dengar A.A. Gibran mengingatkan saya pada awal pertemuan saya Dengan A.A. Gibran Awal pertemuan kita itu Waktu saya sedang Belanja ya, sedang jalan-jalan Salah satu mall gitu Terus saya melihat A.A. Gibran Sedang mengikuti lomba Dan saya mendengar A.A. Gibran Waktu itu membahas Atau bercerita mengenai Seorang pemuda Yang sedang Hilang tujuan arahnya Lalu dia masuk ke masjid Dan dia melihat ada seorang Yang sedang musuh Dalam beribadahnya Dan seorang itu pun Membuat pemuda itu penasaran dong Kenapa bisa sampai musuh itu Beribadah kepada Allah SWT Akhirnya Si pemuda itu pun menunggu Karena ingin menanyakan Kepada seorang itu ya Lalu seorang itu pun Selesai beribadah Lalu si pemudanya Menghampiri ya Dan menanyakan Wahai Wahai Aki ya Wahai Aki Saya hampir lupa lagi nih Karena lama banget Itu bulan kemarin Sudah sebulan lebih lah ya Oke Kemudanya itu bilang Katanya Wahai Aki Kenapa sih Anda Sangat-sangat Musuh Dalam beribadah Dan Bagaimana sih Caranya Agar Beribadah Sedangkan saya sendiri pun Untuk beribadah saja Males-malesan gitu ya Berat gitu ya Berat gitu Akhirnya Si Aki itu menjawab Jawabannya apa Si Aki Jadi Aki itu menjawab Wahai Pemuda Agar kamu bisa menjadi Seperti saya Kamu harus melakukan Apa yang pernah saya lakukan dulu Dahulu kala gitu Kan Lakukan apa tuh Jadi dia itu pernah melakukan Tiga Hal Yang sangat Mendebarkan ya Sangat Aduh ini bikin Gitu Apa tuh Apa tuh Jadi dia dulu itu Dia pernah Disuruh Memabuk Memabukkan gitu Minuman keras Minuman keras Dan setelah itu Dia disuruh Memperkosa Seorang wanita Aduh Masya Allah Maker parah Setelah itu Dia disuruh Membubuk Seorang anak kecil Hasil dari Perjinakannya Wanita tersebut Nah Disitu Dia memberitahu Kepada seorang pemuda ini Harus melakukan seperti itu Agar bisa menjadi seperti Aki tersebut Berarti Ambil kesimpulan dari cerita Gibran itu Bahwa Dengan cara Kita melakukan dosa Seperti minum-minuman Terus Memperkosa Dan juga Melakukan Membunuh Tindak kriminal Intinya Seperti itu Harus Dengan cara seperti itu Agar bisa bertobat Menurut Aki Gibran nih Melihat perkembangan Zaman sekarang Dimana Zaman sekarang itu Generasinya Gen Z Seperti kami Iya Kita juga Gen Z Masuk Gen Z Lagi dantuan berapa? 2003 Oke Masih masuk sih Masih mudah Nah Membahas Mengenai Generasi sekarang Dengan yang kemarin Jika dilihat-lihat Apakah Banyak sekali ya Bersamaannya Dan Apa ya Udah beda jauh gitu Dengan generasi sekarang itu Menurut cerita yang Yang tadi Barusan Oke Tanggapan Algi Beran Melihat Kondisi generasi Gen Z ini Yang dimana Bahkan lebih banyak ya Daripada Jamannya Dulu itu Mungkin bisa jadi Seperti itu ya Oke Bagaimana sih Tanggapannya Melihat perkembangan Zaman sekarang Menurut saya ya Menurut saya pribadi Dari melihat Kejadian yang Semakin hari Semakin parah gitu ya Akibat pergaulan bebas lah Ya kan Kenakalan termaja lah Dan segala macemnya itu Yang mengakibatkan Faktor-faktor buruk juga sih Sebenarnya Buat kita semua Apalagi yang terutama tadi Seperti tiga hal yang tadi kita bahas ya Dari cerita yang Pernah saya sampaikan waktu itu Waktu dulu Mungkin Tiga hal ini tuh Yang Ibaratnya kesalahan ini Saling menyambung gak sih Saling sambung-menyambung ya 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 Mungkin dari mabok Mabok kelingan Dia Hilang akal Hilang akal Nafsnya tidak terkendali Berakhir lah kepada Perzinahan Habis dari perzinahan Dia semakin Apa namanya Naik darah mungkin ya Semakin beremosi Dia beralih ke Pembunuhan Jadi Seperti Kalau misalkan Diteruskan itu Seperti lingkaran Rantai 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 kejadian Akan terus berulang Kalau misalkan Terus-terusan dilakukan Nah gitu Jadi ya Buat kita Kaum Gen Z Seperti sekarang ini Gimana ya Dibilang boleh bergaul Silahkan bergaul Kita kayaknya biasa bergaul Sedangkan Jangan sampai Mengarah kepada Hal-hal yang berbau Keburukan seperti ini Sebenarnya Karena sebenarnya Maksud dari Kemeksiatan itu Atau kejahatan Kejahatan itu Karena emang Kita kurang iman Mungkin ya Betul Oke Nah Mendengar cerita tadi nih Kita masuk ke dalam Tema Untuk podcast Kali ini Oke Dan emanya Adalah Berbicara Bukan berbicara Berpikir gaul Di era Gen Z Nah ini nih Yang lagi Viral-viralnya nih Gen Z Nah Mengenai Era perkembangan Dilihat dari Yang cerita tadi ya Dan sekarang Itu Bener-bener Kayak Paling Apa ya Gak beda jauh gitu ya Betul Gak beda jauh gitu Dan Dilihat-lihat nih Melihat Agi beran gitu ya Kayak kelihatannya Gaul banget nih Asik Paling gaul gitu ya Dan ini kita pertemuan kedua ya Betul Iya Dari pertemuan pertama Saya cuma Ngelian doa Belum kayak ngobrol kayak gini nih Belum kenal ya Kita belum kenal Oh iya Dan saya langsung Ajak Al Gibran nih Buat ikut podcast kali ini Oke Balik ke topik nih Lihat Al Gibran yang Kayak kekinian banget Dari gaya Style Juga Gaul banget gini Oke oke Saya teringat tentang Bahasa Bahasa yang digunakan Di jaman-jaman sekarang itu Kayak ini ya Di daerah majalah Kita gitu ya Saya tuh Kayak agak masih Asing gitu ya Mendengar Bahasa Logue gitu ya Oh Nah gitu Apalagi saya yang berasal dari Daerah-daerah yang Gimana ya Kurang Terpencil lah gitu lah Kurang dekat dengan Misalkan bahasa-bahasa yang baik gitu ya Iya Masih bahasanya itu Bapu kayak seperti Saya Aku Kamu gitu Nah semenjak saya kuliah di Majalengka Berubah Semuanya Iya Saya kaget tuh Apalagi pas Temen tuh bilang Eh lu lu mau kemana Itu tuh kayak Wah lu gue Jakarta banget nih Buat Jakarta gitu ya Tau gitu Nah untuk Al Gibran sendiri tuh Emang asli orang Majalengka Apa gimana Kalau saya sendiri ya Saya sendiri itu sebenarnya dari Tanggerang Saya dari Tanggerang nih Halo Tanggerang Iya ini saya sebenarnya Pindah ke sini Sebenarnya Awas sebenarnya ingin berlibur ya Tapi karena Kak Saudara saya bilang Udah kuliah saya sini Saya juga awalnya tidak tahu Kalau di Majalengka ini ada Kampus gitu ya Iya Saya kira kan hanya Ya tempat-tempat Biasa gitu ya Ternyata ada kampus Udah sih akhirnya Terus berkuliah di Majalengka Sampai saat Oke Berarti Emang dari Tanggerang itu Masih masuk Jabodetabek ya Iya Masih Jadi kayak emang bahasa logo itu udah lumrah Atau Emang biasa dipakai ya Aduh wajar sih sebenarnya Kayaknya kalau misalkan ada orang ya Yang Teman sebarang kita ya Iya Pakai bahasa Aku kamu tuh kayak terlalu Kikuk gak sih Lagu ya Iya sih Kalau misalkan ada Di tongkrongan kita Eh tongkrongan gak sih Iya Kayak tempat main kita lah Iya Kita pada Saling ngomorong gue lu lah Ya kan Pakai bahasa gaul yang lainnya Keluar nih bahasa gaul nih Ada nih salah satu misalkan Teman ngomorong kita ya Ya pokoknya jangan sebut lah ya Siapa gitu Pakai bahasa Eh Aku mau pulang duluan ya Aku disuruh pulang sama mamah Wah udah Otomatis abis tuh anak semua Keliatan anak lemahan banget Iya Pasti bakal Bakal dicengin terus Dicengin gitu bahasanya Bakal dicengin sama anak Masih gitu sih sebenarnya Waduh Dicengin nih Ngebahas soal bahasa juga Nah ini nih Ada nih Yang bikin saya pas Awal-awal tuh agak Kayak Bahasa tuh banyak ya Bukan bahasa sih Lebih kekaya kata ya Yang galau gitu Galau itu Apa tuh galau Galau ya Sebenarnya galau Gak ada bahasa ya sih Gak ada Iya bahasa gaul-gaul Iya sih ya Kayak apa sih Baper ya Bawa perasaan gitu ya Nah itu Caper 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 Jadi perhatian Itu disikat-sikat Anak zaman sekarang Gaul-gaul banget nih Gen Z Tetap yang gaulnya gitu ya Mungkin pergaulannya Bawa hal positif juga Kreatif Bisa jengat-jengat kata Gitu bagus Dari budaya nih Ingatlah ke Kayak Yang gitu Style Oh Fashion Fashion Nah Gimana nih Agi Brant Anggapan Agi Brant Apalagi mengenai Style-sale yang Mengikuti orang luar Gitu ya Betul Betul Di era Modernisasi sekarang Gitu ya Kan kita semua Pasti juga Tidak luput lah Dari fashionable Dari skala Bahasa Atau pergaulan Apalagi Sekarang kita kan Banyak lah Yang kursi pada CWC mungkin ya Yang suka kongnya Kpopers Iya itu Kacun Iya bakal jadi Pengaruh juga Buat gini Mungkin yang buat cowok Juga ada yang sering suka Suka anime Ya kan Sepertinya itu juga suka anime Ya kan Karena terikut-ikut sih Sebenarnya Dari mulai pakaian Kan dengan orang Korea Misalkan gitu Wah pakaiannya kayak gini nih Stylisnya Wah dia pake Jacket Ikutin Dia pake rock mini Gitu kan Pasti padang ngikutin Gitu Sebenarnya Itu Mungkin Mengikuti zaman Sintai era Kan gak mungkin juga dong Kalau misalkan kita Udah zaman sekarang Masih pake batik Maksudnya batik kain Keluar-keluarnya Mungkin di Satu acara ibn Ibn tertentu doang Iya paling Kalau di acara yang Seperti biasanya ya Kalau bukan masih Pake batik lah Pake kain Apa tuh Baju apa namanya Kayak tunik gitu Iya gitu Saya gak tau Kayak gitu kan Pasti dibilang Kayak pandangan orang Kayak Ih jadul banget Gitu ya Kayak Itu orang kayak Gimana gitu Ya kalau misalkan kita Mengikuti fashion ini Keliatannya Wah matching juga nih orang Kayaknya kan Wah cewek ini Wah cantik nih Jadi Ya sebenarnya Selama Maka yang itu Menurut kita Sopan Tidak Mengombat Aorat Sebenarnya Menurut saya Tidak apa-apa sih Tidak masalah Oke Perpikiran gaul itu Baru tadi Ada bahasa Ada Passion Passion gitu ya Nah ini nih Dari kedua ini Kalau disambungkan Dengan pikiran Pikiran Gaul zaman sekarang ya Bahkan Kita ada positif Ada negatif sih ya Dimana-mana juga Pasti Apalagi Dari hal-hal Negatif gitu Iya Disambung-sambungkan Dengan Seperti Apa ya Kayak misalnya Masa sih Ketika disuruh Oleh orang tua Kayak Eh Bilang ke ibu Mulah Bilang Oh Gitu lah ya Makanya Ga bisa dikasih tau lah ya 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 memang mungkin Karena Pergaulan tadi ya Jadi ya Mungkin terbawa Oleh Logika kita sendiri kan Pikiran-pikiran kita Di rumah aja ini Jadi terbawa oleh Pergaulan-pergaulan kita Mulai dari mungkin Adap Adap Terhadap Yang lebih tua Mungkin Atau adat-adat juga Itu pasti Sangat berpengaruh Ya ga sih Ya Jadi Kalau kan Ada seorang pemuda Yang sudah Mulai bergaul Pergaulannya luas Ya pasti Sedikit banyaknya Kan ada perubahan Di Apa ya Pemibadian dia Ya betul Seperti itu sih sebenarnya Ambil kesimpulan berarti Ambil kesimpulan berarti Dari pembahasan kita Kali ini tuh Oke Kalau dalam pikiran Gaul Gen Z Zaman sekarang itu Lebih ke Kayak Kita ambil yang Positifnya Dan buang yang negatifnya Dan kita pun harus Cari tau Kayak apa ya Jangan asal Langsung memilih gitu Itu harus kayak Menyaring dulu Memfilter Dulu Betul Oke Nah Untuk pembahasan kali ini Selesai nih teman-teman Di podcast kita seru kali ini Nah Barangkali teman-teman Mau nanti Lihat saya lagi Bersama Agi Brand nih Jangan lupa ya Untuk subscribe PKSTP Majalengka Kita tutup aja Kali ini Oke Terima kasih Agi Brand Selamat datang Dan juga telah Mampir di acara Podcastnya PKSTP Majalengka Nah Jangan lupa nih Untuk teman-teman juga Untuk Like Share Dan juga Comment Yang penting nih Subscribe Oke Segian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax